Ya, shalom, shalom, sotiria, sotiria, selamat berjumpa kembali dengan saya, becana, ya, becana tanah liat, rapuh, tidak ada apa-apanya, hanya bersandar, roh kudus, roh Allah sendiri, roh Tuhan sendiri, puji Tuhan saudara, dalam acara RETEP Healing and Deliverant Ministry, puji Tuhan saudara-saudara, ya, kita berjumpa hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, ya, tetap dalam bingkai saya firman, doa, dan pengurapan, saya mau menyampaikan kepada saudara semua di mana saja, yang begitu di Youtube ini, ada pergerakan roh saudara-saudara, ya, pergerakan roh di zaman akhir ini, ini tema saya juga, ya, ada penglihatan, ada nubuat, ada pernyataan Tuhan, ya, tapi kita buktikan saudara-saudara, kebenarannya, tahun 2023 ini, ada pergerakan roh, yang luar biasa, saudara-saudara, roh siapa saudara? saya mau beritahu, ya, roh Allah, roh Tuhan, roh itu roh kudus, ada pergerakan ke seluruh dunia, bergerak saudara-saudara, puji Tuhan, selalu saya katakan, tapi saya mau beritahu, apakah hanya roh Allah saja yang bergerak sekarang ini, saudara? tidak, saudara-saudara, ada lagi, yaitu roh iblis, dengan roh-roh jahatnya, di seluruh dunia juga, sama ini, saudara-saudara, apa yang diperebutkan? manusia, roh manusia, hati-hati, waspada, saudara, peka, kita tidak cukup, saudara-saudara, ya, mengajar itu baik terus, sesuai firman Tuhan, tapi hati-hati, perhatikan ini, ada roh, ada pergerakan roh ini, saudara, tidak main-main, kalau roh Allah jelas, saudara-saudara, kemana tujuan kita? ya, kemana tujuan kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah sendiri, sebagai ciptaannya, dia ingin pada saudara, supaya saudara dan saya kemarin, rabu yang lalu saya demikian, dipulihkan sama sekali, ya, saudara, daging ini tidak mau verisi apa-apa, saya beritahu, yang diperlukan adalah roh, itu yang memberi kehidupan, tapi jelas kalau roh Allah sedang bergerak, saudara, entah lewat kebangunan roh ini seluruh dunia, kebangunan roh ini, kebangunan roh ini, Injil diperitakan dengan luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus, nama dia, dimasyurkan, ditinggikan, disebarkan, diberitahukan, dan sekarang saya juga memberitahukan kepada saudara-saudara, itu Yesus Tuhan kita, katakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain, selain nama dia tidak ada nama lain, nama Yesus, yang dimana saya dan saudara menikmati keselamatan yang kekal, bersama Bapak di surga, ini roh Allah yang membawa saudara ke sana, saudara, ke dalam surga, surga yang mulia, penuh damai sejahtera, sukacita, tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada duka, saudara, tapi penuh sukacita, sukacita roh, kita hanya memuji, 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 haleluya, dua belas kali, dan kita sujud menyembah kepada Bapak, mencium kakinya saudara-saudara, menyembah dia, dia yang hidup, Allah, Allah yang menjadikan kita semua ini loh saudara, ya, ini mau direbut, rohnya, oleh roh lain, yaitu roh iblis, karena roh iblis ini mencuri, membunuh, membinasakan, hati-hati saudara, dia memecah belah, mengadu domba, dia memperbudak, mengikat, siapa-siapa yang lengah, sesuai dengan firman Allah, dia berjalan berkeliling, seperti singa yang mengaum-aum, yang kelaparan, siap menelan, siapa saja yang lengah saudara, mari saudara, ada roh Allah, ada roh iblis, memperebutkan roh kita, saudara kita ini punya roh Allah, dia itu roh kudus, sekarang sedang bergerak di seluruh dunia, ya, supaya, anak-anaknya nanti boleh menikmati, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dilakukan, sebagai seorang manusia, di dalam Yesus Kristus, yang dia sudah disalib, dihina, diolok, dicerca, dipermalukan, di atas kayu salib, sampai mati, sampai dikubur, tiga hari, tapi dia bangkit saudara, dan dia naik ke surga, kembali, dan dia curahkan rohnya, yang menggudus dan sekarang ada, ini seorang bergerak, 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 bergerak terus saudara, oh saudara-saudara, jangan sampai lengah, saya beritahu gereja-gereja, bergerak, roh kudus bergerak, tebarkan berita ini, roh Allah, dia itu roh kudus, sang para kletos, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dikirimnya penolong yang lain, yang dikatakan dia itu roh kudus, seorang para kletos, penolong kita, pada saat ini, saudara-saudara, dimampukan saya dan saudara, tetap terus, mengimani, mengimani, tetap terus, di dalam segala kondisi, yang kondisinya semakin tidak baik, tidak baik, tapi bersama dengan dia, saya beritahu, bersama dengan roh Allah ini, yang sekarang sedang bergerak, saudara, dan sekarang juga di sini, dari sini, saya melayani saudara-saudara, saya beritahu, roh Tuhan, roh kudus itu, sedang bergerak, ke rumah tangga, rumah tangga, keluarga-keluarga, kepada saudara-saudara, yang sekarang ini, ada di dalam kondisi, tidak baik, tapi saya beritahu, dia sedang bergerak, memulihkan saudara-saudara, dan kita semua, yang percaya, yang setia kepada dia, dalam segala kondisi, tetap setia, loyal kepada dia, tidak menyangkali dia, tetap beriman, kepada dia, roh Allah sedang bergerak, mari, dia sedang bergerak, saudara, roh Allah, roh yang mahu di sini, sedang menuju, kepada orang, demi orang, saudara-saudara, semua, kita semua, anak-anaknya, itu ciptaannya, dia diembusi dengan roh itu miliknya, tapi sekarang ini, ada roh lain, yaitu roh Iblis, sudah bekerja juga, dia ingin mencuri, membunuh, membinasakan saudara-saudara, dia ini sombong sekali, ini roh kesombongan, ada di sini, jangan sampai kita sombong, saat-saat ini, oh saudara, dia itu memiliki hati, yang iri, dengki, ada ketakutan, umat manusia, anak-anak Tuhan, mau dibuat takutan, dengan kondisi-kondisi, sekarang ini, hati-hati, dia, juga memakai dunia ini, hati-hati, dia memakai air, api, tanah, kayu, dan logam, untuk, merampas, merebut, miliknya Allah, kita ini ada roh, karena dari Allah sendiri, dari Tuhan, kita dihempusi dengan roh itu, mau direbut, saudara-saudara, jelas kalau roh Allah, Tuhan, Bapak kita, ingin kita bersama dengan dia, di dalam kerajaannya yang kekal, haleluya, puji Tuhan, ingat baik-baik saudara, kita mau, sebab kita sekarang melihat yang kelihatan, tapi itu yang tidak kelihatan, kita akan menerima warisannya, dalam kerajaan Bapak, tapi ada roh lain, roh Ibris ingin merebut, dan masuk ke dalam neraka, ini saudara-saudara, mari, kita benar-benar, jaga baik-baik, iman kita, kepercayaan kita, jangan sampai diombang-ambingkan, dengan hal-hal yang sekarang ada di dunia ini, dunia ini juga, gemerapan saudara-saudara, dunia ini juga, banyak menyajikan, merayu, ngiming-ngimingi, untuk kita masuk, ikut dia, tapi kita punya roh kudus, roh yang kuat, roh yang sehat, roh yang kuat, benar-benar, ada urapannya, terus-menerus, saya menaati perintahnya, diurapi terus-menerus, bukan karena, minyaknya, menggunakan minyak, tapi roh kudus, bekerja mengurapi kita, mengurapi saya, dan saudara semuanya, terus-menerus, supaya tetap kuat, supaya kita menang, menghadapi, yang sekarang sedang kita hadapi, hari-hari ini, ke depan ini, saudara-saudara, tahun 2023, hati-hati, kita jangan lengah, tenang-tenang saja, tidak ada apa-apa ya, oh, hati-hati, event mantwa mengatakan, tiba-tiba, kompak badai itu datang, oh, Jesus, roh Allah yang maha kudus, inilah, yang terus hidup dalam diri kita, menguduskan hidup kita, ini, tidak ada baedahnya, saudara, tapi yang di dalam ini, yang kekal, kita bersama dengan Tuhan, oh, roh Allah sedang bekerja sekarang ini, bukan saja di sini, di gerejamu ini, tapi dia sudah, sampai kepada seluruh dunia, sedang bekerja, untuk memberikan pemulihan-pemulihan, yang sudah saya sampaikan, inilah gerakan roh Allah, kita penuh kebangunan rohani kita, kita makin hidup semakin lama, semakin dekat, melekat, bahkan dikatakan menyatu dengan dia, karena dia itu roh, kita mau menyembah dia, menyembah Allah, ya roh Allah, menyembah dalam roh Allah, beneran, menyembah dalam kebenarannya, kalau saya sujud menyembah, puciun kakinya dia, sampai di dalam surga, haleluya, puji Tuhan saudara, sekarang ini pergerakan roh, saudara-saudara, hati-hati, ada dua roh, yang memperebutkan roh kita, roh manusia ini, satu roh Allah, memang dia, kita ini miliknya, kita ini cita-cita dari dia, dihempusi, dengan roh, supaya kita hidup, tapi mau direbut, Tuhan mau ingin kita, masuk di dalam alam kekekalan, dalam kerajaan Bapak, kerajaan surga, tapi roh iblis, dengan segala roh jahatnya itu, menarik kita masuk dalam neraka, ikut dia, saudara hati-hati, saya kita semua hati-hati, mari, karena dia itu mencuri, membunuh, membinasakan, dia memecah belah, dia itu mengganggu, dia merayu, dia memperbudak, mengikat, lepaskan semua itu, langsung itu, roh itu sekarang sedang bekerja, di seluruh dunia, bahkan di dalam gereja, di mana saja engkau bergereja sekarang ini, di mana engkau sedang berbakti saat ini, hati-hati, tidak cukup, saudara mendengar, 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 tapi tidak melakukan, kehendak dia, mari kita belajar dengan dengaran, akan suara roh Allah, hati-hati dengan suara roh iblis, yang merayu-rayu, nyaman kelihatannya, tetapi hati-hati, orang berjalan lurus, tapi di sana sudah ada, bahaya yang mengadang, mari, datang kepada dia, kepada Allah yang mahkudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mana rohnya yang mahkudus, sudah dicurahkan, sekarang sudah ada dalam diri kita, berdiam, Ferman Allah mengatakan, berdiam di dalam kita, mari, kita benar-benar, hidup, bersama dengan dia, di dalam lingkarannya, di dalam hadiratnya, di dalam pakarnya, ada shalom, dan kita menikmati soteria, soteria, haleluya, puji Tuhan, mari saudara-saudara, ya, sekarang kita tahu, kita butuh kekuatan dari dia, kekuatan dari dia, menghadapi masalah-masalah, yang ada sekarang ini, hati-hati, di situ iblis bekerja, roh iblis ikut bekerja, roh iblis sudah, sampai kepada dunia, dan bahkan Ferman Allah mengatakan, bahwa dunia ini sudah dipengaruh kuasa, sejarah, tetapi ada roh Tuhan, kita bisa, ada pengurapan, ada pengurapan, saya dan saudara dimampukan, lewat pengurapan ini, bukan karena minyaknya, tapi roh kudus, roh Allah, roh Tuhan sendiri itu, yang bekerja lewat minyak ini, akan mendatang kekuatan, kekuatan bagi kita, sehingga kita ini menjadi menang, pemenang, lebih daripada pemenang, bukan hanya sekedar diucapkan, tapi sungguh-sungguh, roh Allah bekerja, kepada kami semua, kepada saudara dan saya, kepada kita, seluruh dunia, di gerejamu, dimana saja kita berada, mari, ini minyak sudah saya kuduskan, sekarang kalau ada minyak yang boleh dikuduskan, saya kuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Yesus, minyakmu menjadi kudus, dan roh kudus bekerja, supaya saudara dan kita semua, mendapatkan kekuatan daripada dia, sehingga kita menang, menjalani hidup ini, sampai Tuhan panggil, atau Tuhan datang kedua kali, haleluya, mari saudara, mari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus diurapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau jadi ada-ada apa-apanya, dalam nama, mari kita urapkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kudus bekerjalah, urah patah sangka, ala, wasiki, ala, berhembuslah roh kudus, menjamah kami semua, rohmu sudah bergerak, telah sekarang sampai di tempat ini, dan aku alirkan kepada umatmu, yang sekarang mengikuti Youtube ini, mengalir, ada kekuatan roh Allah, sang pencipta itu, supaya kita dapat melawan, daripada roh dunia ini, yang sudah dikuasai oleh iblis, tapi roh Allah, lebih kuat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menjadi kuat, kalau engkau kuat, engkau menang, menang menghadapi segala apapun, dalam keluarga rumah tanggupamu, engkau menjadi kuat, dan engkau menang, tidak dapat dipecah belah, kalau kesehatanmu juga diganggu, terganggu, saya beritahu, dalam nama Tuhan Yesus, hembuskan rohmu ini Tuhan, dan segala penyakit itu, saya patahkan, saya hancurkan, saya perintahkan, keluar daripada, engkau lepas dari segala penyakit, dan engkau menikmati kesehatan daripada dia, Allah yang hidup rohnya, sudah bekerja sekarang ini, haleluya, bisnismu diberkati, ekonomi keuanganmu diberkati, kalau engkau sudah diberkati, jangan sombong, kalau ada yang diberkati, jangan iri hati, jangan keminter, saudara, 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 ya, saudara, jangan sampai, roh ketakutan itu, dihembuskan, leblis, menghadapi kondisi sekarang ini, tapi karena saudara dan saya semua ini, sudah diurapi, oleh roh kudus, saudara kuat dan menang, saudara dapat menangkal itu semua, roh kudus bekerja atasmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah tanggamu, utuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatanmu bagus, segala penyakit sudah ada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kondisi keuanganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, diberkati dengan cara yang ajaib, dia, yang berdolat, dan apa yang engkau, sekarang engkau sedang alami, engkau yang tahu, dan sekarang engkau diurapi, kegerakan roh sampai kepadamu, mengurapimu, apa yang engkau rasakan sekarang ini, semuanya sudah diangkat, dan engkau diberikan kelegaan, engkau diberikan sukacita, kemenangan, menang, menang, menang dari Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, terima kasih, engkau menyembah dia, sujudlah, cium kakinya, dan engkau rendahkan diri, handahkan hati, seluruhnya, seluruhnya, roh, jiwa dan tubuh ini yang ada masih ini, direndahkan sepenuhnya, sampai di dalam surga, haleluya, puji Tuhan, glory, terima kasih Bapak, oh pergerakan roh Allah, di zaman akhir ini, sedang melanda dunia, melanda gerejamu, melanda kita pribadi, lepas pribadi rumah tangga, demi rumah tangga, mengelawat menjamahmu, dan dia yang hidup, yaitu roh Allah, engkau hati-hati, jangan maut, terlati budaya, daripada roh iblis, yang seringkali, menawarkan hal-hal yang, nyaman, sesuai dengan dunia ini, tapi engkau punya roh Allah, lebih dari semuanya, kerajaan surga menanti kita, kerajaan surga akan milik kita, kita masuk di dalam sana, biar iblis masuk dalam neraka, silakan, tapi kita masuk di sana, bersama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, rohnya sudah dicurahkan, terima kasih puji Tuhan, sembah sujud kepada dia, cium kakinya, cium kakinya, dengan takut, dengan gentar, engkau menyembah dia, haleluya, terpuji lah namanya, puji Tuhan, soteria, soteria, saudara miliki, ada keselamatan kekal, ada pembebasan dari segala hal, segala sesuatu, roh kudus bekerja, pergerakan Allah jalan terus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya, di tengah terpergerakan ini, biar rohmu bekerja, terus bekerja, atas kami, mengurapi kami, menguatkan kami, memenangkan kami, haleluya puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu ini sudah berdoa, mengucap syukur, berkaryalah roh kudus, hembuskan, 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 dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat, sinar yang cemerlang itu, memenuhi kita semua saat ini, saat kita melihat Youtube ini, ada sinar Tuhan, sinar dari surga, sinar roh Tuhan itu, mengembus, menyinari kita semua, haleluya puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, Tuhan memberkati, sampai Rpuh yang akan datang saudara, puji Tuhan, amin, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,